Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Anggi Arifuddin Setiadi Di dalam mata kuliah Dasar-Dasar Logika Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang generalisasi dan analogi Kalau kita melihat dari mata kuliah Logika Yaitu adalah ilmu tentang penalaran Nah di dalam materi generalisasi sendiri Kita akan belajar bagaimana membentuk kesimpulan secara umum Dari generalisasi ini sendiri Jadi generalisasi ini adalah penalaran induktif Dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Generalisasi sendiri bisa diartikan dengan membentuk kesimpulan secara umum Nah di sini teman-teman akan belajar bagaimana kita akan membuat sebuah generalisasi sendiri Dalam beberapa kalimat maupun nanti kumpulan-kumpulan term Yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya Nah untuk generalisasi sendiri ini kalau kita berikan contohnya Misal seperti ini kalimatnya Mika Tambayong adalah artis dan dia berparas cantik Donita adalah artis dan ia berparas cantik Nah generalisasi itu jadi disimpulkan bahwa semua bintang sinetron berparas cantik Nah di sini juga ada sebuah pernyataan begitu Semua artis berparas cantik Nah dalam generalisasi ini hanya memiliki kebenaran probabilitas Karena belum pernah diselidiki kebenarannya Karena kalau kita lihat beberapa artis begitu ya Belum tentu artis itu semua adalah cantik Salah satu contohnya misal Pak Ati gitu ya Nah kalau Pak Ati sendiri kan walaupun dia sudah artis senior Belum tentu dia cantik begitu Nah dari sini tentunya teman-teman juga bisa berpikir Atau mempunyai nalar bahwa ketika artis itu berparas cantik Itu tentu tidak semua tergeneralisasi semuanya Karena apa? Karena generalisasi ini sendiri tidak serta-merta bahwa kita bisa menyimpulkan tadi Menyimpulkan dari objek atau data-data yang sudah kita tentukan begitu Tidak semua kita harus bisa mengeneralisasikan secara pasti Generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpanan itu diselidiki Contohnya yaitu sensus penduduk Di mana data-data yang kita ambil berberapa sudah diteliti Dan sudah ada data-data yang masuk ke dalam sebuah penelitian itu tadi Jadi generalisasi sempurna ini adalah pernyataan yang telah diteliti Atas kebenarannya Nah untuk generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi Di mana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki Diterapkan juga untuk semua fenomena yang belum diselidiki Nah ini contohnya adalah Hampir semua pria dewasa di Indonesia senang memakai celana jin Nah itu belum tentu Pria di Indonesia juga memakai celana jin Dan menyukai celana jin seperti itu Jadi ada generalisasi sempurna dan tidak sempurna ini Jelas perbedaannya pada pernyataan yang telah diteliti Atau diselidiki terlebih dahulu Begitu Ya contoh lain dari paragraf generalisasi adalah Saya misalkan tentang sebuah band di Indonesia seperti itu ya Sela On Seven adalah band terkenal di Indonesia Kemudian Leon merupakan band yang memiliki banyak fans dan terkenal di Indonesia Kemudian ada 420 adalah salah satu band pendatang yang terkenal di seluruh pelosok Indonesia Dengan jenis genre indie begitu ya Nah berarti kita bisa mengeneralisasikan bahwa di Indonesia ternyata banyak band yang terkenal Nah dari paragraf tersebut Kita bisa lihat apakah band Sela On Seven ini juga sudah terkenal Leon juga sudah terkenal Dan 420 sudah terkenal Tentunya kita bisa melihat data-data tersebut dari jumlah viewer Maupun subscriber pada YouTube mereka masing-masing Oke selanjutnya kita akan belajar tentang analogi Analogi adalah penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan Nah disini kalau kita lihat di materi sebelumnya Ada kita materi dari penggabungan antara kalimat induktif, deduktif begitu ya Jadi kalau kita pelajari dari situ kita akan melihat ada banyak kesamaan Dan dari situ kita bisa menarik kesimpulan Paragraf analogi ini merupakan bagian paragraf induktif begitu ya Atau analogi adalah merupakan salah satu proses morfologi Dimana dalam analogi pembentukan kata baru dari kata yang telah ada Jadi memang di analogi ini kadang kita kan suka membahas beberapa pengertian Atau nanti ada ide-ide baru terus kemudian kita menganalogikan Nah dari penjelasan analogi ini tentu kita banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa sampaikan Karena analogi ini dalam belajar logika Kita juga harus bisa membedakan bagaimana analogi-analogi ini yang sesuai Dan analogi-analogi yang tidak sesuai begitu Agar lebih jelasnya kita akan memberikan contoh paragraf analogi Dimana paragraf analogi ini akan ada kesamaannya Nah dalam contoh ini salah satunya adalah bagaimana cara merawat tanaman begitu Dalam cara merawat tanaman tentunya sama halnya dengan merawat anak Nah disini dalam perawatan tanaman tentunya kita juga harus membutuhkan media tanah yang bagus Kemudian nutrisi yang bagus agar mendapatkan perkembangan tanaman yang bagus juga Sama halnya dengan merawat anak kita juga harus tahu bagaimana nutrisi-nutrisi yang diharapkan untuk sang anak Agar tumbuh kembang anak menjadi bagus begitu Nah pada anak memang ada pembentukan kepribadian serta perhatian khusus dari orang tua Perbedaannya dengan tanaman adalah bagaimana kita merawat dengan baik Dan bagaimana pula kita juga bisa tahu tanaman ini apakah kurang air ataupun kurang nutrisi Nah dari sini kita bisa mengimpulkan dari kedua hal yang sama ini Bahwa merawat anak dan merawat tanaman adalah sama Jadi sama-sama tahu dan sama-sama paham bagaimana cara merawatnya Dan bagaimana kita mengetahui untuk perkembangan tanaman maupun perkembangan sang anak Jadi itu pengertian generalisasi dan analogi dari saya Semoga ilmunya bermanfaat Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!